Pemirsa pencuri toko Kelontong kesiangan saat beraksi tersangkut di atap toko. Sementara di Bukit Tinggi, keluarga pencuri mengembalikan barang yang digasak di teras rumah setelah video pencurian viral di media sosial. Dan informasi ini kami rangkum dalam sebuter kriminal berikut ini. Aksi pencurian terjadi di toko apotik di Jalan Mapodang, Kota Makassar, Solusi Selatan, Terekam CCTV. Pelaku beraksi seorang diri pada dini hari masuk ke dalam toko usai merusak kunci gembok menggasak uang tunai jutaan rupiah. Pelaku pencurian toko Kelontong di Pandeglang, Banten ditangkap korban. Pelaku mengaku kesiangan saat beraksi dan tersangkut di atap toko saat berupaya kabur. Aksi pencurian satu set meja kursi di teras rumah warga di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Terekam CCTV. Setelah video viral, keluarga pelaku mengembalikan barang-barang yang dicuri ke rumah korban. Kalah dalam pirkade seorang calon kepala desa di Lumajang, Jawa Timur nekat menyewa kawanan perampok untuk beraksi di desanya. Seorang warga simpatisan kades yang menang menjadi korban perampokan. Tiga dari tujuh pelaku perampokan ditangkap, empat lainnya buron termasuk calon kepala desa yang kalah yang menjadi otak perampokan. Terima kasih.